Kita beralih ke informasi lainnya. Sekelompok pengamen mengamuk hingga mengebrak bus karyawan di gerbang Tol Karawang Timur, Tol Jakarta Cekampek. Tindakan itu dilakukan hanya karena mereka dilarang masuk ke dalam bus untuk meminta uang sumbangan. Tujuh pengamen yang mengamuk karena dicegah oleh petugas keamanan saat ingin masuk ke dalam sebuah bus karyawan untuk meminta sumbangan di gerbang Tol Karawang Timur, Tol Jakarta Cekampek, Jumat pekan lalu viral di media sosial. Sabtu dini hari, ketujuh pengamen tersebut diamankan anggota polisi dari Polseklari di Kelurahan Tanjung Pura dan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat. Dari anak-anak ini meminta sumbangan ya, mungkin dengan cara yang kurang pas. Karena memang eksiklasional, akhirnya dari anak-anak ini juga terbawa emosi. Ada pengusahaan nggak, Pak? Untuk pengusahaan tidak ada. Kauwanya juga tidak membuat laporannya karena memang diselesaikan secara dapat berusaha. Ketujuh pengamen kemudian diserahkan ke Dina Sosial Kabupaten Karawang untuk pembinaan dan pemanggilan pihak keluarga masing-masing. Mereka juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kami akan coba dalami persen ke persen ya, orang-orang. Besok kita coba ambilin dengan pekerja sosial kita. Jadi nanti mungkin pengurus KPJ juga kita akan komunikasikan seperti apa baiknya bapak pembinaan terhadap anggotanya. Dan nanti kita akan kembalikan kepada keluarga. Keluarga mungkin akan disaksikan dengan pekerja sosial masyarakat yang ada di desa masing-masing. Sama kepala desa yang di atas perangkat desa yang dimana mereka tinggal. Kejadian ini tak dilanjutkan melalui jalur hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan. Karena pihak pengemudi bus dan pengelola jalan tol tidak membuat laporan polisi atas kejadian tersebut. Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang.